Terima kasih telah menonton 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 Dan 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 lebih bagus kalau diterjemahkan ilmu dan zon. Sehingga zon ini tidak langsung diindonesiakan seolah-olah dia adalah istilah tanpa makna. Seolah-olah dia bukan istilah syar'an. Padahal kita dalam belajar usul fiqh atau dalam membahas masalah-masalah agama, kadang kita mengatakan ilmu dan zon. Sehingga zon ini harusnya tidak diterjemahkan Indonesia begitu saja tanpa menyertakan Arabnya. Karena istilah Arab ini penting. Ini juga menjadi pelajaran bagi teman-teman yang sedang mempelajari bahasa Arab. Ada semangat untuk menerjemah. Kalau ada kata-kata dalam bahasa Arab ketika kita membaca buku agama dan kata bahasa Arab ini merupakan istilah agama maka jangan langsung diindonesiakan. tapi buat dia dalam transliterasi Arab baru kemudian diberi dalam kurung. Seperti zon itu jangan langsung prasangka tapi ditulis dulu zon supaya pembaca paham bahwa itu istilah khusus. baru dikasih keterangan dalam kurung persangkaan. Lanjut dulu. Dan yang dimaksud dengan perkataan jangan langsung pusing ya teman-teman. Apa itu? Pusing langsung. Memang agak pusing awalnya. Nanti saya terjemahkan dalam bahasa yang enak. Dan yang dimaksud dengan perkataan kami al-ahkamu syar'iyah hukum-hukum syar'i adalah hukum-hukum yang diambil dari syariat seperti wajib dan haram. Maka keluar darinya yakni dari hukum-hukum syar'i hukum-hukum akal seperti mengetahui bahwa keseluruhan lebih besar daripada sebagian dan hukum-hukum adat atau kebiasaan seperti mengetahui turunnya embun di malam yang dingin jika cuaca cerah. Yang dimaksud dengan perkataan kami al-alamiyah al-amaliyah adalah apa-apa yang tidak berhubungan dengan akidah seperti sholat dan zakat. Maka tidak termasuk darinya apa-apa yang berhubungan dengan akidah seperti mentahitkan Allah dan mengenal nama-nama dan sifatnya maka yang demikian tidak dinamakan fiqih secara istilah. Yang dimaksud dengan perkataan kami bi'adillah tiha'at tafsiliyah dengan dalil-dalilnya yang terperinci adalah dalil-dalil fiqih yang berhubungan dengan masalah-masalah fiqih yang terperinci. Maka tidak termasuk di dalamnya ilmu usul fiqih karena pembahasan di dalamnya hanyalah mengenai dalil-dalil fiqih yang umum. Saya ringkas. Usul fiqih itu kan banyak yang nanya Ustadz kenapa teman-teman? Ada yang tanya apa itu usul fiqih Ustadz? Kami harus belajar apa di dalam usul fiqih itu? Kita butuh pemahaman tentang pengertian usul fiqih dari awal. Usul fiqih itu kalau melihat penyusun katanya usul fiqih berarti ada dua kata ada usul ada fiqih. seperti orang mengatakan ilmu sosiologi itu ada ada kata sosio atau society dengan logos atau logi artinya kemasyarakatan logos itu artinya ilmu jadi sosiologi ilmu kemasyarakatan atau ilmu ilmu tentang orang banyak nah usul fiqih usul itu sendiri jamak dari asal artinya pokok fiqih itu artinya paham berarti usul fiqih pokok paham apa paham di sini maksudnya? paham itu artinya ilmu kemudian ilmu yang diinginkan adalah ilmu tentang hukum syariat berarti ilmu tentang ilmu akal tidak masuk di situ kalau ada orang mengatakan sholat itu menurut saya boleh-boleh aja kalau begini dan begitu apadal ilmu dia bilang menurutku pemahamanku dan pendapatku begitu maka kita jawab oh fiqih itu hukum syari'i mas bukan hukum akal maka kalau hukumnya hukum akal bukan masalah fiqih itu karena di sini disebutkan hukum syari'i bukan pendapat pribadi tanpa dalil sama sekali melainkan hanya akal semata begitu juga kalau kita mengatakan hukum syari'i berarti tidak masuk di situ hukum adat kalau ada orang mengatakan menurut saya ini hukumnya boleh kenapa begitu karena adat kita membolehkan maka kita bisa bilang oh salah anda kalau hanya pakai pendapat pribadi dan sesuai dengan adat kebiasaan setempat itu bukan fiqih namanya karena fiqih itu adalah pemahaman syari'i hukum-hukum tentang syari'i dan bukan hukum adat kalau dikatakan fiqih itu pakai dalil-dalil yang terperinci maka kalau kita baca buku fiqih misalnya buku tentang sholat hukumnya begini hukumnya begitu diantara hurkunnya adalah begini wajibnya adalah begini apa dalilnya baru di bawahnya ada dalil diantara yang mendasari hal ini adalah firman Allah hadith Rasulullah para ulama berijama' dalam masalah itu itu baru namanya fiqih sedangkan bila cakupannya adalah dalil global yang mana dalil global ini baru diturunkan padanya hukum maka itu bukan fiqih tetapi usul fiqih berikut ini adalah pengertian usul fiqih dari sisi secara utuh usul fiqih kalau tadi kan baru usul fiqih dan sekarang usul fiqih apa kata penulis أما الثاني biatibari kawun lakoban لهذا الفن المعين فيعرف بأنه ilmu yubahat عن adil fiqh الإjimaliya وكيفية الاستifadat منها وحال المستفيد فالمرad بقول الإjimaliya القواعد العامة مثل قوله العمر للوجوب والنهي للتحريم والصحة تقطد النفوذ فخرج به الأدلة التفسيرية فلا تذكر في أصول الفقه إلا على سبيل التمثيل للقاعدة والمرad بقول وكيفية الاستفادة منها معرفة كيف يستفيد الأحكام من أدلتها بدراسة الأحكام بدراسة أحكام الألفاظ ودلالتها من عموم وخصوص وإطلاق وتقييد وناسخ والمسوخ وغير ذلك فإنه بإدركه يستفيد من أدلة الفقه أحكامها فالمرad بقولنا وحال المستفيد معرفة حال المستفيد وهو المجتهد سميا مستفيدا لأنه يستفيد بنفسه الأحكام من أدلتها لبلوغه مرتبة الإجتهد فماعرفة المجتهد وشروط الإجتهد وحكمه فماعرفة المجتهد وشروط وشروط الإجتهد وحكمه ونحو ذلك يبحث في الإجماليه المجتهد كماعرفة sebagai contoh dalam penerapan suatu kaidah yang dimaksud dari perkataan kami وكيفيات الاستفاد منها dan cara mengambil faedah darinya yaitu mengetahui bagaimana mengambil faedah hukum dari dalil-dalilnya dengan mempelajari hukum-hukum lafad dan penunjukannya seperti umum khusus mutlak muqayyad nasih mansuh dan lain-lain maka dengan menguasainya yakni cara mengambil faedah dari dalil-dalil umum seseorang bisa mengambil faedah hukum dari dalil-dalil fiqih diinginkan dengan perkataan kami wahalil mustafid yakni kondisi orang yang mengambil faedah yaitu mengetahui kondisi atau keadaan orang yang mengambil faedah yaitu mujtahid dinamakan orang yang mengambil faedah atau mujtahid atau mustafid karena ia dengan dirinya sendiri dapat mengambil faedah hukum dari dalil-dalilnya karena ia telah mencapai derajat ijtihad maka mengenal mujtahid syarat-syarat ijtihad hukumnya dan yang semisalnya dibahas di dalam ilmu usul fiqih pemaknaan global saya terjemahkan dengan mudah usul fiqih itu ilmu yang isi pembahasannya adalah dalil global dan cara mengambil hukum dari dalil tadi serta bagaimana orang-orang yang bisa atau punya kapasitas untuk melakukannya punya ini apa pengambilan hukum dari dalil global nah itu secara ringkas berikut ini adalah faedah kita belajar usul fiqih yang nanti saat membahas faedahnya saya akan berikan contoh-contoh nanti dengan begitu teman-teman akan lebih mudah memahami usul fiqih itu nanti isinya apa kata penulis faedah usul fiqh inna usul al-fiqh ilmun jalil al-qadri balighul ahemmiyati ghazirul faedati faedatuhu attamakkunum min husuli kudratin yastati'u biha istikharaj ahkam syar'iyyati min adilatihah ala usus salima wa'awal al-fiqh al-fiqh dari dalil-dalilnya dengan landasan yang selamat dan yang pertama kali mengumpulkannya menjadi suatu bidang tersendiri adalah al-imam as-syafi'i Muhammad bin Idris rahimahullah kemudian para ulama sesudahnya mengikutinya dalam hal tersebut maka mereka menulis dalam ilmu usul fiqh tulisan-tulisan yang bermacam-macam ada yang berupa tulisan syair tulisan ringkas tulisan yang panjang sampai ilmu usul fiqh ini menjadi bidang tersendiri keberadaannya dan kelebihannya apa faedahnya kita belajar usul fiqh selamat menikmati apa manfaat kita belajar usul fiqh kebanyakan orang yang belum belajar usul fiqh semua hukum dia nanya Ustaz apa hukumnya begini apa dalilnya Ustaz saya ada masalah kalau begini hukumnya apa apa dalilnya itu orang awam belum belajar usul fiqh kalau dia sudah belajar usul fiqh tidak setiap hal dia akan tanya karena dia sudah punya rumus yang dengan rumus itu dia paham hukumnya kalau tukang tukang bangunan maka secara umum dia akan nanya Pak ini berapa semennya pasirnya campurnya berapa Pak ini nanti berapa lebarnya Pak ini nanti tingginya berapa itu tukang dia adalah orang awam dalam ilmu sipil tapi kalau ahli sipilnya maka dia akan bilang ini nanti lebarnya sekian tingginya sekian campurannya harus sekian karena kita akan membangun bangunan yang tingginya sekian lantainya jumlahnya sekian berarti fondasinya harus sekian apa yang membedakan mereka jawabannya insinyur sipil itu punya rumus yang dengan rumus dia tidak selalu nanya bahkan dia bisa mengeluarkan produk beda hanya dengan tukang yang orang awam dia cuma tahu hasil cara bikin ini adalah begini kenapa begitu tanya Pak sipilnya tanya Pimpro yang ngertinya saya cuma tukang saja begitu juga dalam pembahasan agama mungkin ada orang awam ditanya temannya di kantor ini hukumnya apa dia bilang hukumnya begini kamu tahu dari mana ustad yang ngomong ustad nya bilang kenapa gak tahu begitu ini hukumnya apa haram pakai kartu kredit hukumnya apa denger-dengar si haram kenapa riba kenapa ribanya ya pokoknya begitu lah kamu kalau mau tahu ikut aja pengajian kebanyakan orang yang belajar agama kan begitu levelnya yaitu level tahu makan resep gak tahu pokoknya yang penting ini enak ini yang penting pokoknya begini deh rasanya soal cara bikinnya nah itu tanya sama yang ngerti saya gak ngerti pokoknya saya cuman tahu yang penting hidup menerapkan agama gitu beda kalau kita belajar usul fikir kalau kita belajar usul fikir maka kita akan mengetahui cara-cara membuat hukum meskipun setelah belajar usul fikir ini kita gak langsung jadi ulama tapi juga gak jadi orang yang buta-buta apa-apa nanya sampai masalah sepele pun ditanya jadi tidak jadi ulama mujtahid setelah belajar usul fikir tapi juga bukan orang awam yang segala hal harus bertanya tapi saya tadi berjanji untuk memberikan contoh saya contohkan dulu di zamannya Osman bin Affan ada seorang perempuan yang datang mengadu bahwa dia ditalak oleh suaminya ketika ditanya kenapa jawabannya karena saya dituduh yang berzina kenapa dituduh berzina kenapa wanita ini dituduh berzina karena cuma hamil enam bulan dan rata-rata orang kalau hamil itu sembilan bulanan ini kok enam bulan sudah lahiran maka singkat kata si wanita ini akan dijatuhi hukuman karena dia dianggap berzina oleh Uthman bin Affan yang alasannya adalah keumuman wanita itu hamil sembilan bulanan mendengar bahwa perempuan ini akan dijatuhi hukuman maka ada dua riwayat satu menyebutkan Ibnu Abbas satu menyebutkan Ali bin Abi Talib kita pakai saja Ali bin Abi Talib Ali bin Abi Talib mendatangi Uthman dan memprotes keputusan Uthman dia mengatakan wahai Uthman kenapa perempuan itu mau dihukum Uthman mengatakan karena perempuan itu nampaknya berzina tapi coba ditanya dulu apakah dia pernah berzina maka perempuan ini ditanya lalu dia mengatakan demi Allah saya tidak pernah disentuh oleh laki-laki kecuali oleh laki-laki yang menjadi suami saya yaitu yang mentalak tapi Uthman mengatakan masalahnya tidak ada orang yang hamil cuma 6 bulan selama ini dan kita tidak melihat tanda-tanda kecuali engkau berzina maka Ali bin Abi Talib kemudian mengatakan ya Uthman afala taqraun Al-Quran wahai Uthman tidakkah engkau membaca Al-Quran disebutkanlah firman Allah di surat Al-Akhqaf ayat 15 dan di surat Al-Baqarah 233 di surat Al-Akhqaf ayat 15 Allah mengatakan ada ayat yang menyebutkan kami wasiatkan kami wasiatkan kepada manusia untuk berbakti kepada kedua orang tuanya karena ibunya telah mengandung dia dalam kondisi kesusahan lalu ibunya hamil hingga menyapih dia dari penyusuan selama 30 bulan lihat hamil dan menyusui selama 30 bulan sedangkan di surat Al-Baqarah ayat 233 Allah mengatakan wanita bila ingin menyusui sempurna maka menyusui 2 tahun kalau dikatakan hamil sampai menyusui selesai sapih berarti 30 bulan dan dikatakan menyusui yang sempurna itu 2 tahun berapa bulan itu 24 maka 30 kurang 24 berapa 6 bulan maka dari ayat ini ayat ini ditemukan dengan ayat ini digabung dan itu pembahasannya dalam usul fikir yaitu tentang pegabungan 2 dalil dalil ini dengan dalil ini ketika diklopkan hamil sampai menyusui selesai 30 bulan menyusui sempurna 24 bulan klub digabung dapat dari situ hukum bahwa hamil itu minimal 6 bulan pembahasannya dimana bukan dalam buku fikir itu pembahasannya dalam usul al-fiq begitu contoh yang lain ketika nabi sallallahu sallallahu mengatakan barang siapa yang menyentuh kemaluannya hendaklah dia berwudu dari situ kita bisa ambil kesimpulan oh berarti kalau habis wudu menyentuh kemaluan berarti wudu lagi dalam kesempatan yang lain nabi ditanya tentang seorang laki-laki yang berwudu lalu tangannya menyentuh kemaluannya nabi mengatakan kemaluan itu adalah bagian tubuhmu yang lain seolah-olah kalau habis berwudu kena dengan tangan ya gak usah berwudu karena kemaluan kayak yang lain kayak kuping mata sehingga kalau kita menyentuh kemaluan seperti menyentuh kuping apakah menyentuh kuping itu membatalkan wudu tidak dalil yang pertama seolah-olah kena kemaluan wudu dalil yang kedua seolah-olah kena kemaluan gak wudu lalu jadi hukumnya seperti apa nah bahasnya di usul fikir bukan di buku fikir kecuali di buku fikir sebatas contoh aja tapi apa hukumnya itu bahasnya di usul fikir dalil ini kok bertentangan dengan dalil ini coba ditemukan bisa gak ditemukan sebagian ulama mengatakan bisa ini bilang wudu ini bilang gak wudu kalau wudu gak wudu ditemukan jadinya apa sunnah aja wudunya gak wajib wudu boleh gak wudu boleh gak wudu wajib wudu boleh gak wudu tambah bagi dua jadinya apa sunnah aja wudunya sebagian lagi di usul fikir di usul fikir sehingga nanti kalau teman-teman udah belajar usul fikir nanti gak nanya lagi japri capek juga jawabnya maaf ya ada yang japri di IG ada yang japri di FB japri WA ada empat nomor admin di WA semua satu persatu dengan pertanyaannya yang sama apa pertanyaannya ustad kalau nyentuh kemaluan batal gak batal ke depan untuk orang awam masih boleh lah tanya tapi untuk taulibul ilm seorang penuntut ilmu yang sudah lama belajar harusnya gak perlu lagi nanya dia ketika belajar usul fikir dia punya kudrah punya kemampuan untuk istikrajul hukum mengambil hukum dari sebuah dalil begitu contoh yang lain ada firman Allah fa man tatawa'a khairan fa huwa khairun lah wa antasumu khairun lahkum siapa yang mau berpuasa maka itu baik baginya mau puasa baik baginya berarti kalau gak mau puasa gak apa-apa ini ada loh dalam firman Allah di surat al-baqura wa antasumu khairun lahkum kalau kamu mau puasa boleh aja baik kalau gak gak apa-apa sehingga kalau ada orang gak belajar usul fikir dia baca ini dia cuma baca al-quran terjemah lalu dia bilang oh kalau puasa itu baik kalau gak pun gak apa-apa berarti sebenarnya berarti sebenarnya aku hari ini gak puasa pun gak apa-apa kalau dia baca ayat setelahnya dan siapa yang sakit atau safar lalu tidak berpuasa maka dia wajib untuk mengganti di hari yang lain sebanyak yang ditinggalkan bagaimana ini ayat pertama bilang gak puasa oke gak apa-apa yang satu mengatakan kalau gak puasa ganti di hari yang lain maka pembahasannya ada di usul fikir ayat ini berkenan dengan syariah terdahulu dimana syariah terdahulu itu boleh milih puasa boleh gak puasa boleh ayat setelahnya datang belakangan dimana puasa wajib tapi bila ada halangan seperti safar dan sakit maka boleh tidak puasa tapi mengganti di bulan yang lain sebanyak yang ditinggalkan dibahas dalam usul fikir dalam bab nasah bab hapus menghapuskan apa itu hapus menghapuskan udah nanti aja di bab nasah pokoknya ada dalil boleh gak puasa ada dalil wajib puasa dan kalau gak puasa harus mengganti ketika ditemukan oh ini gak bisa ditemukan tapi coba dilihat yang mana yang duluan gak dipisah oh duluan ayat yang ini ini ayat datang belakangan berarti yang membolehkan milih itu sudah dibuang yang belakangan yang mengatakan wajib puasa dan harus diganti kalau gak puasa itu datang belakangan berarti ini yang baru yang lama yang dibuang gak dipakai nah sebagian ulama yang lain mengatakan oh ini bisa ketemu kok nih caranya yang boleh gak puasa itu yang sakit yang sakitnya permanen yang sudah tua yang gak mungkin lagi puasa itu boleh milih puasa boleh tidak puasa gak apa-apa tapi ganti vidya sedangkan yang kuat yang gak ada uzur yang tidak haid maka dia tetap puasa kalau dia tidak puasa karena sebuah halangan uzur maka boleh untuk tidak puasa tapi mengganti di hari yang lain ini kalau saya baca satu-satu contoh yang saya sudah tuliskan ada banyak sekali belum lagi nanti masalah gini masalah yang unik ada perempuan hamil meninggal suaminya padahal HPLnya dua hari lagi perempuan hamil suaminya wafat ini perempuan kalau lihat suaminya wafat iddahnya masa tunggunya baru boleh nikah lagi selama kalau sudah 4 bulan 10 hari tapi dia hamil yang brojolnya dua hari lagi sementara kalau ngelihat dirinya perempuan itu kalau dia hamil maka iddahnya sampai melahirkan nah gimana nih? aku hamil brojol dua hari lagi berarti hari ketiga aku sudah boleh nikah dong tapi suaminya wafat dia 4 bulan 10 hari kalau aku beriddah nah pertanyaannya aku boleh nikah nikahnya kapan? 3 hari lagi atau 4 bulan atau 4 bulan 10 hari itu pembahasannya bukan di masalah fikir pembahasannya di usul fikir sedangkan kasus ini hanya contoh penerapan koida nah antum kalau sudah belajar usul fikir kata guru saya al-usat afifi kamu kalau sudah belajar kitab-kitab begitu kamu jadi sakti terus beliau ketawa sedangkan usat afifi termasuk guru saya yang ya bisa dibilang jarang bercanda gitu ya bercanda ada tapi waktu itu beliau tertawa agak-agak ngekak gitu ya agak-agak besar suaranya ketika beliau mengatakan kalau kamu sudah belajar ini nanti kamu jadi sakti beliau ketawa seolah-olah kita ini kalau belajar jadi kayak dukun gitu ya tapi benar bahwa kita belajar usul fikir itu membuat kita dalam berbagai masalah sulit kita bisa mengambil kesimpulan hukumnya ya terkait perempuan tadi bagaimana ini kapan dia boleh nikah jawabannya nanti akan ada pembahasannya insyaallah udah banyak contohnya yang nanti sembari datang pembahasan-pembahasannya pasti teman-teman akan mengerti belum lagi nanti masalah kalau kita buang air di kamar mandi itu boleh gak hadap Qiblat karena ada yang bilang hadisnya melarang hadap Qiblat bagaimana kalau kita di ruang terbuka bagaimana kalau kamar mandi kita itu ada dindingnya kemudian masalah dalam berbagai masalah hudu masalah sholat masalah puasa zakat masalah haji masalah haji ada riwayat nabi itu menikah dengan istrinya maimunah dalam keadaan maimunah maaf dalam keadaan nabi itu sudah tahalul ada juga yang mengatakan nabi menikahi maimunah dalam keadaan belum tahalul seolah-olah orang yang sedang manasik meskipun belum tahalul itu boleh menikah menjadi yang benar bagaimana nih soalnya saya ya anggap aja misalnya jamah haji haji plus yang ini bapak mama bawa anak laki-laki ini bapak mama bawa anak perempuan ketiga terus satu tenda misalnya bukan tasnya satu kloter satu rombongan terus yang ini bilang mak ayo mak mumpung kita lagi haji kita nikahin anaknya itu nikahkan aku sama anaknya jadi menikah di padang masya di padang arofah misalnya tapi kita belum tahalul takutnya nanti gak ketemu lagi bagaimana boleh gak nah ini dalam pembahasannya pembahasan usul fikri nah tadi kita terpotong lama ya 11 menit tambah 1 berarti 12 menit sayang ya untuk besok memang harus 10 menit sebelumnya sudah nyala mohon maaf teman-teman yang di facebook dan di youtube hari ini terpaksa manual tidak dengan metode yang baik menampilkan bukunya karena tadi ada trouble pada suara meskipun gambarnya jelas dan kita terpotong 11 menit tapi sekarang sudah jam 7 saya kira saya harus fair kalau memang sudah jam 7 yaudah kita cukupkan dulu karena bisa jadi dari teman-teman ada yang mau kerja atau ada yang mau keluar karena sebuah kepentingan meskipun di hari Sabtu ada pertanyaan carikan di facebook sama youtube 3 kaedah yang mana ya nanti antum sabar itu belum nyampe babnya sedikit demi sedikit tadi suara admin kecil karena berasumsi handphone facebook tepat di muka saya sehingga harusnya kedengaran tapi lupa bahwa adminnya ada di bawah jadi barusan kita colok di boyanya baru bisa kedengaran ana liat di ini dulu liat di facebook dulu di youtube kok gak ada siarannya ada insyaallah ada yang terpisah nyala facebook sudah di facebook habis di anak terbacanya hanya itu oh ini ada kitab tafsir yang menggabungkan satu ayat dengan yang lainnya seperti tafsir dan ukasir termasuk usul fikir bukan bukan ya oh maksud antum mungkin tafsir ayat dengan ayat mungkin tafsir ayat dengan ayat ya banyak tafsir ayat dengan ayat ada juga tafsir ayat dengan hadith dan usul yang tafsir di bukastir banyak yang dengan hadith bolehkah anak datang ke kantor ikut kajian subuh bukan gak boleh masalahnya kalau kita ada di kantor jadilah kita ini banyak orang dalam ruangan yang cukup sempit disini ada kamera ada lampu ada komputer terus ada pembaca ada kameramen dua nanti kalau kita ngumpul bareng nanti kurang sesuai dengan social distancing yang diarahkan usat apa hukum menerapkan tarif berda'wah nanti saja pembahasan ini tapi kalau saya bisa simpulkan secara cepat saya pribadi termasuk yang mengatakan hukumnya harum kalau antum ingin membacanya coba lihat di atibian di atibian di adabi hamalat di Al-Quran pengertian saya ulang diminta diulang saya ulang secara global usul fikir itu mengartinya ada dua mengartiin perkata mengartiinnya per istilah kalau per kata makanya dibagi dua usul fikir usul fikir kalau per istilah berarti usul fikir usul fikir usul itu pokok fikir itu paham jadi usul dan fikir berarti pokok-pokok cara paham pahamnya paham apa paham hukum syari oh kalau analogi logika oh gak masuk disitu logika itu pendukung aja karena kalau belajar usul fikir berarti usul paham-paham syariat kalau akal gak masuk dia maka jangan ngomong fikir semata-mata pakai akal akal boleh tapi sebagai pendukung bukan sebagai dalil pokok karena itu adalah hukum syari hukum fikir begitu juga adat istiadat adat istiadat jangan dipakai dalam fikir kecuali sebatas pendukung saja tapi kalau kita belajar usul fikir berarti hukumnya hukum syari bukan hukum adat pakai dalil terperinci gitu ada pun secara istilah usul fikir itu ilmu membahas dalil global yang dalil dalil global ini muncul hukum-hukum sedangkan dalam buku fikir usul fikir fikir beda ya dalam fikir hukumnya dalilnya sedangkan dalam usul fikir rumusnya baru diturunkan berubah jadi hukum gitu hukum nanti ke fikir apa dari mana ini hukumnya fikir ini dalilnya gimana bisa ini loh rumusnya gini deh mungkin nantum kalau makanan lebih mudah ini kue enak gak? enak apa resepnya? resepnya adalah diusul fikir gitu aja atau enak gak es krimnya? enak lembut gak? lembut kenapa bisa lembut? karena dicampur anu dicampur anu ini bahannya sekian kok kamu tahu resepnya begitu? diusul fikir karena bila pengemosi ditambah anu nanti dia akan begini kalau ini tambah ini jadinya begini bila ini dimixer sama-sama jadinya lembut itu yang saya bisa kasih kalau ini gak paham juga banyak-banyak istighfar yang berhubungan aja karena udah jam 7 lebih 6 mengapa banyak berbeda pendapat dalam masalah fikir? mengapa banyak berbeda pendapat dalam masalah fikir? salah satunya beda pengetahuan tentang hukum atau beda pengetahuan tentang hadith misal masalah sholat ulama yang ini mengatakan hadithnya sohi jadi dia bilang boleh ulama yang lain mengatakan itu tidak sohi hadithnya sehingga hukumnya gak boleh dan ini lebih rincinya saya bukan bukan gak tahu ya karena saya juga pernah belajar kitabnya dan tamat yaitu yaitu kitabnya imtrimi ya tentang mengapa para ulama beda pendapat mengapa para ulama beda pendapat yang dari memahami buku ini kita akan bisa mengetahui kenapa para ulama itu dalam masalah fikir kok kadang banyak beda pendapat ada banyak sebabnya ada sekitar belasan diantara pokoknya adalah karena perbedaan pengetahuan dari sebagian masalah gini loh teman-teman gini ini koki chef ya ini chef 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 seribu orang chef yang ini tahu mengolah ikan chef yang ini chef yang ini tahu mengolah daging chef ini paling tahu yang manis-manis chef ini paling tahu yang pahit-pahit nah ada ada sebagian cabang pengetahuan yang ini tahu ini enggak ini tahu ini enggak ini tahu ini enggak sehingga dalam sebagian menu masakan mereka bisa beda hasilnya enggak semua makanan sama kan orang bikin pizza apa pizza itu semua dimana-mana sama rasanya enggak arem-arem deh apakah semua arem-arem penjual sama rasanya enggak kenapa begitu karena beda pengetahuan begitu tidak ada chef yang menguasai semua ilmu sebagaimana tidak ada ulama yang menguasai seluruh ilmu yang menguasai seluruh ilmu adalah Allah kemudian Rasulullah jawabannya tidak belajar usul fiqih tidak mesti menghafal Al-Quran hadith yang penting tahu rumus nanti dalam berbagai masalah kadang kita bisa ambil hukumnya sendiri kadang kita perlu tanya saya sudah bilang tadi orang belajar usul fiqih bukan jadi ulama langsung tapi syarat menjadi seorang kandai yang mumpuni adalah harus belajar usul fiqih sudah kita jalan saja dulu nanti teman-teman lama-lama paham gak usah dulu sekarang sudah lewat Facebook selain ini ada juga namanya Nazmul Warakad yang oleh Syekh Muthaymin juga sudah disyarah menjadi syarah Nazmul Warakad karena usul fiqih ada yang bentuknya ada yang perusaha ada yang bentuknya baik-baik syair mungkin ini dulu InsyaAllah besok kita akan lanjutkan kembali dalam bab berikutnya itu bab hukum subhanakallahumma wa bihamnika ashadu an la ilaha ila anta asafir kawwatu wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati